Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Jonas Marifa dari kelas 13 Membawakan pidato dengan tema Hari Kesakian Pancasio Para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas berbukat rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada bangsa Indonesia Sehingga sampai saat ini kita masih bisa berkumpul dalam memeriahkan acara Bulan Bahasa 2024 Sekaligus dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat pada tanggal 1 Oktober 2024 Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk mengenang peristiwa pemberontakan G30 SPKI Yang ingin mendirikan negara komunis Namun, pemberontakan yang terjadi dapat dilumpuhkan oleh pasukan Siliwang Peristiwa itu akan senantiasa dikenang oleh bangsa Indonesia Yang senantiasa mencujung tinggi sifat nasionalisme di bumi persada tercinta ini Para hadirin yang terhormat, perlu kita ingat bahwa tanggal 1 Oktober adalah sejarah yang mencatat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Dan sebagai ideologi bangsa yang berhasil lolos dari gempuran PKI Oleh karena itu, seharusnya kita bisa belajar dan menjadikan pedoman bahwa Pancasila lahir dari akar budaya bangsa Indonesia Hendaknya tetap dijaga, dilestarikan, dan dianalisis Sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan jiwa nasionalisme Agar peristiwa yang pernah terjadi jangan sampai terulang kembali Marilah kita jaga Pancasila agar kelestariannya sebagai pandangan hidup tetap tercantai Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swatiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila Yang terhormat kepada Bapak Redi Rudiana SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Budiwarman I Dan yang terhormat Ibu Dewan Juri, serta rekan-rekan dan kakak kelas yang saya hormati Perkenalkan, nama saya Syafira Abdullah dari kelas 11 Izinkan saya untuk mengajak dan mengingat kembali kepada rekan-rekan siswa Untuk mengenang Hari Kesaktian Pancasila Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang membangun cita-cita kita Selain itu, Pancasila menjadi mengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi Kedalatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat Oleh karena itu, kita semua jangan lupa untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini Hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatakan cita-cita dan langkah negara kita untuk ke depannya Hari ini, kita berkumpul untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober Bangsa Indonesia secara serentak memperingati hari yang penuh sejarah, yaitu Hari Kesaktian Pancasila Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperingati hari bersejarah ini Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sangat penting, apalagi di era globalisasi sekarang Sehingga perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kepribadian bangsa yang luhur Peristiwa kelam yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 Yang dikenal sebagai G30S PKI Adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa Para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila adalah simbol kekuatan dan tekad bangsa ini Pancasila bukan sekedar semboyan atau tulisan dalam teks Undang-Undang Pancasila Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia Lima sila yang terkandung di dalamnya merupakan landasan kuat dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat Pancasila merupakan kekayaan, harta karun, yang harus digali dan diterapkan nilai-nilainya Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan Tidak hanya dengan mengingat sejarah, tetapi juga menjadikannya pegangan dalam bertindak dan bersikap Mulailah dari hal kecil seperti menghormati antar teman, membantu yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat Demikian pidato ini, semoga peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2024 ini menjadi pengingat bagi kita semua Tentang betapa pentingnya dalam menjaga kebutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Santi 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 Om Salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua disini Semoga selalu dalam kerindungan Allah SWT Yang saya hormati Ibu Fia dan Ibu Adele selaku Dewan Juri dari Lomba Pidanto Serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara hari ini Di kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya, Inaya Azaliah, perwakilan dari kelas 11-4 yang akan mengikuti Lomba Pidanto bertemakan Hari Kesaktian Pancasila Pada tanggal 1 Juni 2024 kemarin, kita memperingati hari lahir Pancasila Hari ketika Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Bapak Pendiri Bangsa Pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya tahun 1945 Di depan bangsa, di depan sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPK Semestinya kita harus bersyukur karena telah terpilih sebagai sebuah bangsa yang majemuk Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya Menjadi bagian bintang yang mampu membantu kehidupan bangsa Agar sesuai cita-cita yang bernegara Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi, nilai toleransi dan juga gotong royong Hubungan persatuan dan keberagaman sangat penting di negara yang bermasyarakat majemuk Agar tidak terjadi perpecahan dan konflik Maka dari itu keberagaman tercemen dalam semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika Dalam hal yang sangat bersejarah ini, saya mengajak para warga SMA Budi Warman I Dimanapun kalian berada untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan juga bernegara Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah Sehingga sampai dengan ini Indonesia tetap berdiri kukuh dan tangguh sebagai bangsa yang bebas keberagamannya Pancasila harus nantiasa kita jiwai dan pendomani agar menjadi ideologi yang bekerja Yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila Kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika dan karakter para pemimpin bahkan rakyat Indonesia itu sendiri Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia Terutama warga sekolah SMA Budi Warman I Untuk mengutakemakan Pancasila dengan metode yang modern dalam menghadapi demografi Yang akan menempatkan kaum milenial dan genzi sebagai pelaku utama pembangunan bangsa Dengan semangat Pancasila yang kuat Saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia dapat diatasi Patut disyukuri bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang berdemokrasi Berbangsa dan juga bernegara Kita harus bangga telah melewati pemilihan umum yang demokratis secara aman dan damai Demi tegaknya kedaulatan rakyat serta persatuan dan kesatuan bangsa Mengakhiri pidato ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bekerjasama Menjaga kerungkunan dan keuntuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila Semoga peringatan hari lahir Pancasila ini dapat menambah semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila Demi Indonesia yang maju, adil, makmur dan berwibawa di kancar dunia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa, senyentiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia Selamat hari lahir Pancasila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayla Putri Utami dari kelas 12 Mika 2 Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan Pertama-tama, marilah kita panjatkan bagi syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini, saya rasa sangat bersyukur dapat berdiri di hadapan Bapak atau Ibu dan teman-teman Semua untuk menyampaikan pidata yang bertemakan hari kesaktian Pancasila Setiap tanggal 1 Oktober, kita merayakan hari kesaktian Pancasila Momen ini mengingatkan kita akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Dan panduan hidup berbangsa dan bernegara Di tengah keberagaman budaya, agama, bahasa, dan suku Pancasila berperan sebagai pengikat utama yang menyatukan kita Namun, kita juga perlu mengingat bahwa perjalanan Pancasila tidak selalu mudah Pada tahun 1965, bangsa kita menghadapi tantangan besar dengan peristiwa G30 SPKI Di mana ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kita Tetapi, berkat persatuan dan semangat kebangsaan, kita berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang kuat dan sakti Hadirin sekalian yang saya hormati Kesaktian Pancasila bukan sekedar simbol atau seremoni Nilai-nilai Pancasila seharusnya hidup dalam setiap tindakan kita sehari-hari Sila-sila dalam Pancasila mengajarkan kita untuk mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan Pancasila bukan hanya bisa lihat masa lalu Tetapi harus kita terapkan dan kembangkan di masa kini dan masa depan Sebagai generasi penerus bangsa Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sepenuh hati Kita harus terus memperkuat rasa persaudaraan Toleranti dan gotong royong di tengah kehidupan yang semakin kompleks ini Meskipun tantangan zaman berbeda Nilai-nilai Pancasila relakan sebagai panduan dalam menghadapi berbagai masalah Baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya Di era digital ini Kita juga harus bijak menggunakan teknologi dan media sosial Sesuai dengan semangat Pancasila Kita tidak boleh terpecah belah oleh berita palsu atau ujaran kebencian Yang sering muncul di dunia maya Mari kita jadikan Pancasila sebagai dasar dalam berpikir, berbicara, dan bertindak Baik di dunia maupun dunia maya Hadirin yang berbahagia Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini Mari kita tegunkan komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan bernegara Mari kita tingkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan Serta menjujung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan keadilan Karena hanya dengan persatuan kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, sejahtera, dan bermatabat di dunia Demikian video yang dapat saya sampaikan Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatiannya Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena atas rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul di ruangan ini Untuk mengikuti dan melaksanakan Lomba Fidato Bahasa Indonesia Sebelumnya, yang terhormat Bapak Redi Rudiane SPD Selaku Kepala Sekolah SMA Budiwan Man 1 Yang saya hormati Bapak Iqbal Fauzan SPD Selaku Wakil Kesiswaan Dan Ibu Hilya Azizah SPD Selaku Wakil Kurukum Serta Bapak Ibu Guru dan staf SMA Budiwan Man 1 Yang saya hormati Tak lupa yang saya hormati Dewan Juri Dan tentu teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan Tak kenal makata sayang Perkenalkan, nama saya Rebecca Masucinal Situmeang Saya perwakilan dari Keras 11.1 Berdirinya saya di sini Untuk memberikan sepatah dua patah kata Mengenai Hari Kesaktian Pancasila Hadirin yang berbahagia Seperti yang kita ketahui Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden nomor 153 tahun 1967 Dan berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI Atau Gerakan 30 September Pantai Komunis Indonesia Bangsa Indonesia melawan para komunis Yang berusaha mengubah ideologi negara Dari Pancasila menjadi ideologi komunis Dimana ideologi ini tidak mempercayai adanya Tuhan Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang ada pada ideologi Pancasila Dan ajaran agama yang ada di Indonesia Kejadian G30 SPKI mengingatkan kita Akan pentingnya Pancasila Sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila bukan hanya sekedar semboyan Melainkan identitas bangsa Indonesia Dan landasan untuk mewujudkan negara yang bermakmur Adil dan berdaulat Peristiwa 30 September adalah masa pelang Dalam sejarah bangsa Indonesia Dimana upaya untuk merongrong ideologi negara Yang menimbulkan percahan Serta gugurnya para pahrawan Yang rela berkorban Untuk mempertahankan sang Pancasila Hari kesaktian Pancasila Dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia Sebagai pengingat Akan pentingnya Persatuan, kesatuan dan sikap saling menghargai Dengan mengenang peristiwa ini Kita menyadari Betapa besarnya pengorbanan para pahlawan Dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia Serta kokohnya Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila sebagai ideologi negara Pengorbanan ini harus terus dihargai Dan diingat oleh generasi selanjutnya Untuk menjadi inspirasi Dalam membangun bangsa yang adil Makmur dan berdaulat Selain itu Dari kejadian ini Banyak sikap dari pahlawan Yang bisa kita teladani Seperti sikap rela berkorban Menjaga persatuan Dan dalam perbedaan Saling menghargai Serta cinta tanah air Selain itu Penting pula meneladani komitmen mereka Dalam Menegakkan demokrasi Menghormati hak asasi manusia Mewujudkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai-nilai ini Harus terus kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Demi menjaga keutuhan bangsa Dan memperkuat fondasi negara Cara kita untuk melanjutkan Perjuangan para pahlawan Analah dengan belajar Dengan giat Dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Melestarikan kebening budaya Bangsa yang beragam Serta menjaga sikap toleransi Antar sesama Dengan demikian Kita tidak hanya menghormati Perjuangan mereka Tetapi juga turut berkontribusi Dalam membangun Indonesia yang lebih kuat Bersatu dan berkeadilan Kepentingan Pancasila Di masa kini semakin terlihat Ketika kita dihadapkan Pada berbagai tantangan globalisasi Konflik sosial Perkembangan ekonomi yang pesat Di tengah arus informasi Yang semakin cepat Dan ancamannya masuk ideologi asing Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Pancasila menjadi filter penting Dalam menjaga identitas dan kedaulatan bangsa Nilai-nilai Pancasila Seperti toleransi Gotong royong Keadilan sosial Dan musyawara Tetap relevan dalam membangun Masyarakat yang adil Makmur dan berada Dengan demikian Pancasila tidak hanya Sekedar warisan sejarah Tetapi juga menjadi kompas moral Dan ideologi yang terus relevan Dalam menjaga keutuhan bangsa Dan mujetkan Indonesia yang lebih berdaulat Hadirin yang berbahagia Sebagai akhir dari pidato saya Saya mengajak kita semua Untuk menjadikan Pancasila Bukan hanya ideologi semata Tetapi juga pedoman dalam kehidupan kita Dan kita sebagai generasi selanjutnya Bukan hanya bangga pada Pancasila Namun juga dapat mengamalkan Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila Di kehidupan kita sehari-hari Dengan semangat para pahlawan Yang telah berjuang mempertahankan Pancasila Mari kita lanjutkan Perjuangan mereka Dengan menjadi generasi yang berdedikasi Dan berkontribusi Untuk kemajuan bangsa Izinkan saya berpidato Untuk menutup pidato saya Pada siang hari ini Pada pagi hari ini Elok rupanya si bunga melati Tumbuh mekar di tepi jendela Mari kita jaga negeri ini Dengan semangat Pancasila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Redi Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMS Budiwarman I Dan yang saya hormati Dewan Juri Ibu Adelianur SPD Dan Ibu Luthia Septianti SPD Serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas kelimpahan dan kerenanya Kita dapat berkumpul di tempat ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Tak lupa kami curahkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Karena telah membimbing kita dari zaman Menjadi jalan yang terang-benerang Hadirin yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Saya Bimo Fitrianto Kelas 13 Ijinkan saya untuk menyampaikan pidato Tentang udarnya makna Pancasila Seperti yang sudah kita ketahui semua Pancasila merupakan dasar negara Yang digunakan oleh bangsa kita Yaitu bangsa Indonesia Pancasila terdiri dari dua kata Yang membuatnya Atau kontroponen penyusunnya Yaitu panca dan sila Panca yang berarti lima Dan sila yang berarti dasar Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Pancasila Adalah Lima dasar Tetapi Mengapa bisa Sebuah dasar negara Dapat pudar seiring berjalannya waktu Beberapa puluh tahun yang lalu Indonesia Sempat diancam Oleh sebuah pemberontakan Yang terjadi di lubang buaya Pada tahun 1965 Peristiwa ini Dikenal dengan nama Yaitu G30S PKI Peristiwa ini Dipimpin Oleh kelompok tertentu Atau organisasi tertentu Yang dikaitkan oleh Partai Komunis Indonesia Dengan tujuan untuk Menggulingkan pemerintahan Serta untuk Mengganti ideologi Komunis Eh ideologi Pancasila Menjadi ideologi komunisme Peristiwa ini Mengingatkan kita Betapa pentingnya Untuk menjaga persatuan Dan kesatuan Serta penerapan Serta penanaman Nilai-nilai Pancasila Dalam diri kita Supaya kejadian serupa Kejadian-kejadian Yang dapat memudarkan Nilai-nilai Pancasila Dalam diri kita Menjadi pudar Hadirin yang saya hormati Seperti Pertanyaan saya sebelumnya Mengapa sebuah Dasar negara Dapat pudar Seiring berjalannya waktu Pancasila Atau dasar negara kita Atau yang menjadi Ideologi kita Pada saat ini Dapat pudar Seiring berjalannya waktu Karena disebabkan oleh Beberapa faktor-faktor tertentu Seperti globalisasi Pendidikan yang kurang Menekankan Pancasila Serta meningkatnya Individualisme Di dalam masyarakat Yang terus meningkat Selain itu Instabilitas Politik dan ekonomi Juga mempengaruhi Tingkat perhatian masyarakat Untuk terus Menanamkan Atau mengingatkan Nilai-nilai Serta menerapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Namun demikian Pancasila Dalam masyarakat Dapat diperkuat Oleh beberapa Faktor tertentu Seperti revitalisasi Pendidikan yang konsisten Serta penerapan Serta penanaman Nilai-nilainya Dalam diri Setiap masyarakat Indonesia masing-masing Seperti yang kita ketahui Pada silap pertama Yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa Yang berarti Mengajarkan kita Betapa pentingnya Menjunjung tinggi Nilai-nilai ketuhanan Serta keimanan Serta menjalankan Ibadah sesuai Dengan agamanya Sesuai dengan agamanya Masing-masing Namun demikian Kita melihat Kondisi yang terjadi Saat ini sekarang Melihat betapa Banyaknya pertentangan Atau Contoh-contoh Yang memang Melanggar Dari silap pertama ini Misalnya Pembulian yang berdasarkan Agama Terus tidak adanya Menghargai Perbedaan Agama Dan lain-lain Silap kedua Yakni Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Yang berarti Mengingatkan kita Untuk terus Untuk menghargai Hak dan martabat manusia Sebuah konsep Yang sangat bagus Bagi kita Bagi negara kita Tetapi Kenyataannya Ini merupakan Salah satu konsep Namun tidak sesuai Dengan kenyataan yang ada Seringkali kita melihat Di media sosial Di berbagai televisi Surat kabar Koran Dan buku pendidikan Buku pelajaran Yang kita pelajari Banyak sekali Tindakan-tindakan Yang memang Melanggar Sila kedua ini Seperti Diskriminasi Pembulian Pembulian Dan beberapa Kekerasan Yang memang Menjadi Sangat merasakan Bagi kita Masyarakat Di Indonesia Sila yang ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Yang mengingatkan kita Untuk betapa pentingnya Menjadi Bahwa Keberagaman Adalah kekuatan Bagi kita Adalah kunci Bagi kita BKI Harusnya kita jadikan Sebuah pelajaran Untuk terus mempertahankan Serta menanamkan Jiwa Pancasila Bayangkan Pahlawan-pahlawan kita Yang sudah mati-matian Berjuang Berdarah-darah Sampai kelaparan Sampai benar-benar Hingga meninggal Di medan pertempuran Untuk Mempertahankan Serta merumuskan Pancasila ini Namun ketika Mereka melihat Bahwa kondisi yang sedang Terjadi ini Mengalami perpudaran Bayangkan Teman-teman semuanya Betapa mirisnya Pahlawan-pahlawan mereka Melihat kondisi Yang terjadi saat ini Marilah kita Mulai menjaga Pancasila Dimulai dari Beberapa penerapan Contoh sederhananya Seperti Menghargai perbedaan Tidak membuli Dalam bentuk apapun Serta menghargai pendapat Marilah kita mulai Dari lingkup Yang sederhana dulu Yang kecil terlebih dahulu Dimulai dari lingkupan rumah Sekolah Bahkan masyarakat Bahkan sampai kehidupan Berbangsa dan bernegara Akhir kata dari saya Marilah kita jadikan Pancasila Sebagai benteng Dalam menghadapi Setiap tantangan Yang terus Menerus Mengalami perpudaran Terima kasih Dewan Juri Ibu Adelia Nur SPD Dan Ibu Lutfiah Septyanti Atas perhatiannya Dan Bapak Kepala Sekolah Serta teman-teman sekalian Kesepian tanpa kekasih Cukup sekian Dan terima kasih Wabillahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kasih tepuk tangan dulu Buat teman-teman kita Yang udah keren-keren banget Sampai di sini Tidak terasa Kita sudah berada Di penghujung acara Lombor pidato Bangsa Indonesia hari ini Saya ucapkan selamat Kepada peserta Yang telah menampilkan Test-test Yang telah menampilkan pidato Dengan penuh semangat Dan kreatifitasnya Terima kasih juga Kepada Dewan Juri Bapak Kepala Sekolah Dan teman-teman lainnya Atas perhatiannya Saya harap Acara ini Bisa memberikan Inspirasi Dan motivasi Bagi kita semua Untuk meningkatkan Kemampuan berpidato Dan kecintaan kita Terhadap bangsa Indonesia Akhir kata dari saya Akhir kata dari saya Jika ada kesalahan kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih